Intro Kita lanjutkan kembali informasinya saudara Puluhan anak yatim dan duafa mengikuti program berbagi dalam bentuk belanja bersama yang ditajak PT Riau Petrolum Perseroda Kegaitan dilaksanakan di salah satu mall yang ada di kota Pekanbaru Sedikitnya sebanyak 70 orang anak yatim dan duafa menjadi peserta dalam program Riau Petrolum Berbagi Kegiatan yang berupa acara belanja bersama yang digelar oleh PT Riau Petrolum Perseroda ini dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian BUMD milik pemerintah Provinsi Riau yang bergerak di bidang migas tersebut terhadap nasib anak yatim dan duafa sekaligus menyemarakkan mulat suci Ramadan dan menyambut Hari Raya Irvitri tahun 1445 Hijriah atau 2024 Masehi ini Pagi ini PT Riau Petrolum Perseroda melakukan kegiatan beli baju rayo bersama anak yatim piatu dan duafa Ini merupakan wujud kepedulian perusahaan untuk menyantuni anak yatim piatu dan duafa melalui program beli baju dan ini kita harapkan supaya anak-anak yatim bisa ceria dan bahagia menyambut Hari Raya Irvitri Dalam kegiatan ini setiap peserta kegiatan diberikan kesempatan untuk berbelanja dan memilih sendiri barang belanja yang diinginkan Kebahagiaan tampak terpancar di wajah setiap anak-anak peserta kegiatan Terlebih lagi mereka diberikan kesempatan untuk merasakan sensasi berbelanja dan memilih sendiri barang yang diinginkan bertempat di salah satu mal yang ada di kota Pekanbaru Kegiatan ini berlangsung pada hari Rabu 3 Maret 2024 mulai dari pukul 8 pagi dan berakhir pada tengah hari Sambah Runzi melaporkan